Bismillahirrahmanirrahim Saikulum artinya duniawi Jadi saikulum itu dimensi ruang berarti duniawi, dimensi waktu berarti sekarang, dunia sekarang Jadi konotasinya itu Orang pertama yang memakai istilah sekularisme itu penulis dari Inggris Namanya Yaakub Holiake Jos Yaakub Holiake Abad 19 Jadi dialah orang pertama yang ngomong sekularisme Menggunakan istilah sekuler Cuma istilah ini oleh Holiake dipakai dalam konteks ngomong tentang kebebasan berpikir Jadi konteksnya ini awalnya ngomong kebebasan berpikir Jadi orang ternyata gak bisa bebas mikir Atau disetir oleh agama, disetir oleh gereja pada zaman itu Di Eropa Karena padahal bebas mikir itu penting untuk kemajuan perhadapan Maka sudahlah kita ambil sikap sekuler aja deh Yang sakral-sakral bedakan sama yang gak sakral Masa semua diurusi gereja Zaman itu kan Yang disebut era gelapnya barat ketika Islam jaya itu kan gereja dominan luar biasa Dan pencerahan awal di barat itu kan sebagian besar reaksi memberontak terhadap dominasi gereja A sampai Z kehidupan diatur oleh gereja Oke Nah Ini kan membelenggu gereja itu Dari konteks itu terus orang ingin membebaskan diri Mau bilang agama gak penting gak berani Ya agama ya penting Cuma agama yang gayanya kayak gini gak deh Terus agama ngurusi yang akhirat-akhirat aja deh Agama ngurusi yang bagian-bagian Malekat, surga, neraka, jen, kesurupan itulah Yang dunia mikir dunia aja deh Kita pikirkan dunia secara bebas Kita bikin maju, kita bikin progres dunia kita Dari situ nanti muncul ijelah saikulum Kita duniakan dunia kita Nah itu duniawi Oke Jadi Itu awalnya Dari Kebebasan berpikir Kemarin akarnya berarti Liberalisme Oke Jadi ya biar aja ada agama Agama urusannya agama Nantikan ini didukung antara lain oleh Filsafatnya Filsafatnya Immanuel Kant Bagi Immanuel Kant Itu agama adalah sesuatu Yang gak akan bisa dijangkau oleh akal Susah sekali menangkap Entitas-entitas spiritual Agama pakai akal Oleh karena itu katanya Immanuel Kant Ya sudah lah Kalau kamu mau beragama Ya berarti Dia wilayah tersendiri Filsafat dan agal Wilayah tersendiri Kasih ruang dalam dirimu untuk agama Nah untuk urusan dunia Ya urusan dunia Bukan agama Kita pakai logika dunia Kalau agama Ya logika agama Mungkin logika agama itu Percaya saja Pasrah Jangan dipikir Apalagi dibantah Kalau agama kan itu Oke Agama urusannya bagus Sementara yang Yang dunia Silahkan dipikir Kita bebas Merancang kemajuan sendiri Tanpa harus Diatur-atur oleh Agama Disitu nanti Wacana Sekularisme Muncul Jadi Ada akar sejarahnya Terus Nah Dalam perkembangannya Nanti Sangat terkenal Istilah State Sekularisme Yaitu Yang Ini yang Definisi Paling populer Memisahkan Kalau tadi kan Dunia Dalam Praktiknya Kemudian Biasanya jadi State Sekularisme Memisahkan Urusan Negara Dengan Urusan Gereja Kalau dulu Kalau di Indonesia Dengan urusan Agama Agama Dan Pemerintah Itu Dipisah Pemerintah Jangan Ngurusi Agama 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 Itu Urusan Masing-masing Orang Masing-masing Kelompok Orang Pemerintah Hanya cukup Menjaga Agar Masing-masing Kelompok Orang Ini Mengekspresikan Agamanya Sendiri-sendiri Tanpa Dipaksa Dan Tidak Benturan Itu Agar Tugasnya Pemerintah Sehubungan Dengan Agama Di luar Itu Terserah Mereka Itu Namanya State Secularism Hukum Negara Ya Jangan Pakai Hukum Kitab Suci Jadi Hukum Negara Dirancang Sendiri Oleh Negara Itu Namanya State Secularism Karena Kita Tidak Ngurusi Dunia Spiritual Kita Ngurusi Dunia Konkret Yang Punya Logik Sendiri Nah Itu Cara Berfikirnya Kelompok Sekularisme Logika Agama Tidak Selalu Nyambung Dengan Logika Negara Masing-masing Punya Modus Berfikir Sendiri Kitab Suci Punya Basis Berfikir Sendiri Negara Juga Punya Basis Berfikir Sendiri Biarkan Masing-masing Jalan Sesuai Fitohnya Negara Cukup Jadi Pengawas Biar Antar Variable Agama Ini Tidak Tabraan Diawali Dari Sekular Ini Nanti Ujungnya Biasanya Ketemunya Demokrasi Melindungi Semua Suara Termasuk Suara Yang Minoritas Suara Suara Yang Kecil Ya Kalau Kontek Indonesia Ya Termasuk Mungkin Ahmadiyah Kalau Di Islam Si Ah Apalah Yang Kecil Itu Konsekuensi Dari State Secularism Negara Melindungi Ekspresi Keberagamaan Rakyatnya Tanpa Dia harus Terlibat Secara Langsung Dengan Agama Tertentu Jadi Ngambil Jarak Ini Definisi Inilah Yang Sering Dipakai Bagi Mereka Yang Nantinya Mengharamkan Sekularisme Khususnya Dalam Islam Karena Di Kalangan Umat Islam Agama Itu Yodin Yoddaulah Yang Ngurusi Akherat Juga Ngurusi Negara Apa Cuma Islam Yang Begini Yodda Di Kalangan Kristen Pun Banyak Kelompok-kelompok Yang Tidak Setuju Sekularisme Dalam Aspek Ini State Sekularisme Negara Yang Tidak Boleh Ikut Campur Terhadap Urusan Agama Ya Ini Kita Ambil Dari Bukunya Ahmad Kuru Jadi Kalau Kalian Pengen Ngerti Kayak Gimana Negara Negara Itu Kalau Dihubungkan Dengan Agama Itu Ada Banyak Gaya Hitungannya Dia Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Gaya Ada Religious State Religious State Negara Agama Guru Mencontohkannya Negara Agama Itu Jelas Iran Nomor Satu Saudi Arabia Dan Kalau Kristen Ya Fatikan Itu Namanya Religious State Negara Agama Jadi Undang Undang Dasar Operasional Undang Undang Dasarnya Konstitusinya Itu Agama Namanya Religious State Terus Ada State We Establish Religion Negara Yang Berdiri Tegak Di Atas Agama Mapan Terbentu Jadi Tidak 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 Murni Negara Agama Tapi Disitu Agama Mapan Establish Establish Religion Inggris Denmark Yunani Misalnya Dengan Misalnya Dengan Kristen Itu kan Mapan Disana Mungkin Karena Mayoritasnya Jadi State Establish Religion Agama Disitu Bebas Mau Ngapain Aja Dan Dilindungi Oleh Negara Yang Ketiga Ada Pasif Sekularism Contohnya Amerika Bukunya Kuru Itu Yang Dibahas Memang Tiga Negara Amerika Perancis Dan Turki Pasif Sekularism Itu Negara Yang Pasif Sekuler Tapi Pasif Pasif Itu Tidak Mau Ikut Campur Dengan Kayak Tadi Ekspresi Keagamaan Warganya Mongol Mau Pakai Jilbab Ya Mongol Enggak Pakai Jilbab Ya Urusan Negara Enggak Ngopeni Apa-apa Negaranya Pasif Kalau Sudah Berhubungan Dengan Agama Kamu Mau Meyakini Apa Aja Silahkan Apakah Kamu Ahmadiyah Siah Liyamin Ude Nanan Krisna Wismongol Urusan Itu Negaranya Namanya Pasif Dan Negara Memang Sama Sekali Enggak Ngopeni Agama Jadi Pasif Sekularism Terus Di bawah Itu Ada Sekular State Negara Sekular Enggak Tak tulis Disitu Mungkin Gambarannya Agak Mirip Indonesia Jadi Formalnya Agama Melindungi Semua Apa Kayak Pasal 29 Saya Tidak Tau Sekarang Pasalnya Jadi Berapa Negara Melindungi Agama Dan Keberagamaan Tapi Tapi Dalam Prakteknya Kadang-kadang Negara Intervensi Ikut Main Itu Sekular Tengah-Tengah Ada Yang Agresif Agresif Namanya Asertif Sekularism Contohnya Turki Sama Perancis Kenapa Disebut Asertif Kayak Perancis Misalnya Meskipun Saya Tidak Tau Sekarang Apa Masih Begitu Kalau Ada Siswi Pakai Jilbab Ke Kampus Dilarang Kenapa Itu Simbol Agama Simbol Agama Itu Urusan Privat Bukan Urusan Publik Kalau Masuk Kerana Publik Ya Ikuti Aturan Publik Maka Kalau Sekolah Ya Jangan Pakai Jilbab Sekolah Itu Urusan Bareng Itu Simbol Keagamaan Nanti Kalau Ada Yang Pakai Jilbab Nanti Ada Yang Pakai Cadar Jangan Ada Yang Pakai Baju Biksu Jangan Jangan Ada Yang Cara Mikirnya Begitu Maka Negara Intervensi Jangan Jangan Begitu Jangan Jangan Nanti Ada Yang Agama Suku Terus Kesekolahan Tidak Pakai Baju Kajua Misalnya Cara Mikirnya Begitu Itu Simbol Etnik Simbol Agama Tertentu Jangan Masuk Ke ruang Publik Itu Urusan Privat Dan Negara Aktif Melarangi Semacam Ini Apa Melarangi Itu Ya Sepertinya Dibiki Raturan Untuk Melarang Turki Awal-awal Modern Ketika Ditegang Oleh Kemal Atatürk Itu Kan Juga Begitu Bahkan Adan Pun Karena Adan Ada Hubungannya Dengan Wilayah Publik Pakai Mikrofon Sempet Adan Itu Pakai Bahasa Turki Tidak Pakai Bahasa Arab Awal-awal Sekular Sekarang Erdogan Saya Tidak Tau Ya Banyak Yang Muji-muji Cuma Sementara Kita White NC Aja Jadi Resertif Sekularism Jadi Negara Dia Punya Negara Ini Punya Ideologi Sekular Jadi Agama Itu Urusan Privat Maka Di ruang Publik Jangan Bawa-bawa Identitas Agama Dan Negara Dengan Aktif Ngelarang Ini Oh Itu Agama Jangan Pakai Cadar Ini Ruang Publik Mau Pakai Cadar Di Kelompok Tidak Di Ruang Publik Beda Sama Yang Pasif Sekularism Tadi Kalau Pasif Sekularism Itu Ya Sakhar Mula Kamu Mau Pakai Cadar Mau Tidak Pakai Baju Pakai Bikini Pakai Jalan Dalam Dama BHC Keluar Urusan Itu Negaranya Pasif Tapi Kalau Yang Aktif Sertif Sekularism Itu Negaranya Ikut Ngatur Jangan Sampai Identitas Lokal Identitas Etnik Agama Tertentu Masuk Ke Ruang Publik Karena Ini Identitas Nasional Jadi Bukan Lokal Lagi Kalau Begitu Masuk Ke Ruang Publik Itu Contohnya Kalau Di Bukunya Kuru Itu Turki Sama Perancis Ada Juga Negara Negara Tertentu Yang Anti Religious State Anti Agama Di Buku Itu Dijuntuhkan Antara Lain Cina Korea Utara Sama Kuba Ya Kamu Baca Sendiri Gimana Sejarahnya Cina Sejarahnya Korea Utara Sama Sejarahnya Kuba Ya Kamu Bacalah Kalau Tak Jelaskan Panjang Ya Sekali Baca Sendiri Kalau Cina Paling Enggak Kamu Sudah Kenal Jadli Jackie Chan Kalau Kuroa Kamu Enggak Kenal Kalau Korea Utara Enggak Banyak Kamu Lebih Banyak Kenal Korea Selatan Drama Korea Itu Sama K-pop Korea Utara Lebih Menarik Untuk Dikaji Sebenarnya Kalau Korea Selatan Itu Bagi Saya Singapura Amerika Tidak Jauh Tapi Yang Unik Khas Hidup Korea Utara Kalau Kuba Yang Muncul Di Kepala Kita Kan Fidel Castro Cerutu Mungkin Narkoba Dan Sejenis Itu Secara Formal Negaranya Disebut Anti Religious Jadi Kalau Yang Indonesia Kalau Denarasinya Mungkin Bagi Saya Dekat Sama Yang Tengah Sekular Nggak Jelas Kadang Pasif Kadang Aktif Maunya Hak Asasi Dijamin Tapi Negara Kadang Sibuk Mau Peni Yang Sudah Jadi Haknya Orang Melarang Menyuruh Menyuruh Kadang Campur Bawur Nggak Jelas Negatifnya Kalian Sudah Ngerti Bagaimana Sekularisme Itu Dalam Bentuk Ekstrim Kadang Kadang Meminggirkan Agama Maka Saya Sepit Disini Positifnya Jangan Salah Modernisme Barat Yang Memuncak Yang Sekarang Menguasai Peradaban Manusia Itu Diawali Dari Gaya Hidup Dan Gaya Berfikir Sekuler Ya Meskipun Kamu Nggak Harus Setuju 100% Apa Kelebihannya Peradaban Yang Sekuler Itu Yang Pertama Menghargai Hak Individu Dan Minoritas Ketika Agama Terlibat Itu Biasanya Yang Menang Mayoritas Tidak Cuma Antara Agama Intern Agama Pun Yang Menang Mayoritas Kalau Tidak Dipisah Mana Urusan Profesional Mana Urusan Agama Ya Tafsirnya Minoritas Yang Mendominasi Tafsirnya Mayoritas Dan Minoritas Terpinggirkan Di Antara Keuntungannya Agama Dipisah Sama Negara Itu Penghargaan Hak Yang Minoritas Juga Boleh Ngomong Boleh Tampil Boleh Exist Ya Contoh Kasus Banyak Kayak Di Indonesia Ini Kan Kita Sunni Maka Kita Menang Yang Minoritas Itu Kan Bahkan Kita Larang Untuk Exist Saja Tidak Boleh Menjalankan Kepercayaannya Sendiri Tidak Boleh Disuruh Ngaku Ngakulah Bukan Islam Kan Itu Kita Itu Merusak Ahmad Dia Misalnya Kita Paksa Dia Kalau Memang Mau Kayak Gitu Ajarannya Ngakulah Bukan Islam Itu Semacam Tidak Boleh Exist Terus Yang Kedua Kesejahteraan Kemudian Ketentraman Kesetaraan Itu Itu Untuk Semua Masyarakat Orang Setara Semua Punya Hak Untuk Sejahtera Punya Hak Untuk Aman Punya Hak Untuk Dilindungi Semuanya Itu Ideal Yang Kedua Karena Konstitusi Negara Disusun Tidak Berdasarkan Ajaran Agama Tertentu Yang Ketiga Karena Setiap Individu Dihargai Setiap Orang Bebas Mewujudkan Cita-cita Masing-masing Ingin Jadi Apa Terserah Tidak Ada Halangan Ingin Jadi Kiai Boleh Jadi Pendeta Boleh Jadi Biksu Boleh Monggo Urusan Masing-masing Dan Yang Terakhir Sekularisme Jelas Meruntuhkan Model Kasta Sektor Kelas Tidak Ada Kelompok Buruh Kelompok Juragan Tidak Ada Elit Intelektual Elit Awam Tidak Ada Semuanya Sama Egaliter Di Negara Yang Profesional Hanya Beda Fungsi Bukan Beda Status Saya Sama Kamu Itu Levelnya Sama Hanya Perannya Beda Fungsinya Beda Oke Nah Kenapa Kok muncul Yang kayak Tadi Tadi Sudah Jelasin Sedikit Yang pertama Jelas Hegemoni Agama Atas Rasio Dalam Sejarah Pemikiran Barat Jadi Konflik Yang Yang Tidak Selesai Selesai Orang Jadi Jemuh Meskipun Tutup Merasa Agama Penting Tapi Masak Segitunya Dari Situ Terus Agama Dan Gereja Dipisah Kelanjutannya Terjadi Namanya Saintisme Saintisme Itu Doanya Sekarang Bukan Lagi Agama Puncak Orientasinya Bukan Lagi Akhirat Tapi Sain Walimu Pengetahuan Itu Namanya Saintisme Setelah Kecewa Sama Agama Ternyata Harapan Harapannya Bisa Dipenuhi Oleh Sain Sain Bisa Menjawab Banyak Hal Yang Selama Ini Oleh Agama Dijawab Secara Abstrak Dan Supernatural Sain Bisa Menunjukkan Sedara Dulu Nabi Isa Bisa Menyembuhkan Orang Sakit Kusta Sekarang Sudah Ketahuan Tidak Harus Nabi Untuk Bisa Menyembuhkan Kusta Tidak Harus Nunggu Mujizat Sekarang Semua Bisa Jadi Saintisme Itu Sain Yang Mengganti Jawaban Jawaban Supranatural Kalau Dalam Kasus Yunani Dari Mitos Mitos Agama Menuju Logos Logos Sain Sain Lebih Tegas Jawabannya Dibandingkan Agama Yang Keempat Reaksi Terhadap Itu Sebuah Modus Bernegara Namanya Kaisaropapisme Kaisaropapisme Itu Kayak Di Jawa Sayyidin Tanah Tokomo Kholifatiyoh Tanah Jawa Jadi Raja Sekaligus Ulama Pemimpin Politik Sekaligus Pemimpin Agama Ini Di barat Itu Dianggap Tidak Rasional Tidak Masuk Akal Orang Harus Profesional Kiai Atau Gubernur Kiai Atau DPR Harus Jelas Jangan Dikakim Tabung Jadi Politik Jangan Ngerusui Agama Urusannya Sendiri Sendiri Atau Sebaliknya Agama Jangan Ngerusui Politik Ketika Orang Mengkritik Banyak Orang Kritik Agama Dan Negara Kenapa Kok Dibisah Islam Itu Semuanya Dan Orang Takut Kayak Berpolitik Kiyai Berpolitik Itu Yang Ditakuti Kiyainya Yang Rusak Atau Negaranya Yang Rusak Kadang Ada Orang Takut Kalau Kiyai Berpolitik Yang Ditakuti Kekiyainya Ilang Keulamanya Ilang Tapi Bisa Juga Kalau Kiyai Berpolitik Yang Ditakuti Bukan Keulamanya Ilang Negaranya Yang Rusak Dia Tidak Ngerti Tata Negara Jadi Jawabannya Bisa Dua Bisa Kaisaropapisme Bisa Yang Kedua Hirokrasi Jadi Kalau Tadi Pemimpin Politik Yang Masuk Wilayah Agama Kalau Hirokrasi Itu Pemimpin Agama Yang Masuk Wilayah Politik Jadi Harisnya Jadi Ulama Dia Main Politik Itu Namanya Hirokrasi Jadi Para Ulama Yang Bikin Undang-Undang Wah Itu Sesah Bukan Makomnya Ulama Ngopeni Umat Mungkin Ngopeni Ahlak Dalam Kajian Sekuler Ini Jadi Baik Kaisaropapisme Mau Hirokrasi Itu Masalah Masalahnya Apa Tidak Profesional Tidak Tidak Jelas Kaisi Kiai Apa Gubernur Kalau Kamu Ngomong Itu Karena Konstitusi Jangan-Jangan Dapat Lahyu Dari Allah Dapat Ilham Dari Allah Itu Kan Susah Kita Menyikapinya Kemarin Sama Kiai Kita Cium Tangan Apa Yang Dia Bilang Kita Ikuti Begitu Kiai Jadi Gubernur Jadi Bupati Kamu Kan Serba Salah Mau Dibantah Wong Kiai Tidak Dibantah Bupati Sekarang Kok Keputusannya Tidak Enak Gitu Jadi Serba Salah Itu Hirokrasi Pemimpin Agama Yang Masuk Ke Wilayah Politik Sebaliknya Juga Begitu Pemimpin Politik Yang Masuk Ke Wilayah Agama Gubernur Gubernur Aja Bupati Bupati Aja Tidak Jadi Itu Namanya Kaisaropapisma Jadi Hirokrasi Pemimpin Agama Yang Masuk Ke Wilayah Politik Background Inilah Nanti Yang Melahirkan Sekularisme Oke Terus Nah Sebelum Sekularisme Ada Proses Menuju Kesana Namanya Sekularisasi Bedakan Harus Dibedakan Kenapa Kadang-kadang Sekularisasi Tapi Ujungnya Bukan Sekularisme Jadi Proses Sekularisasi Itu Proses Nama Lain Kalau Mungkin Kamu Mau Pakai Nama Lain Modernisasi Atau Rasionalisasi Kenapa Agama Dimisah Dari Negara Dari Dunia Biar Orang Mikir Sendiri Itu kan Namanya Narasionalisasi Tidak Terikat Boleh Agama Jadi Ada Proses Merasional Proses Memodern Apa Mungkin Pak Diambil Prosesnya Aja Ujungnya Tidak Sekularisme Bisa Yang Bilang Bisa Ini Kalau Di Indonesia Dulu Adalah Merhalis Majid Almarhum Jadi Proses Perubahan Masyarakat Dari Kehidupan Yang Total Dengan Nilai Nilai Agama Menuju Kehidupan Yang Rasional Modernisasi Dan Rasionalisasi Jadi Gambarannya Gini Jadi Semakin Pinter Orang Semakin Dia Sebenarnya Bisa Berpaukid Semakin Tidak Terikat Oleh Institusi Agama Semakin Tidak Mudah Dibudui Itu Kalau Di Al-Quran Dia Pakai Teori Namanya Tashir Tashir Menaklukkan Menundukkan Agar Orang Bisa Menundukkan Alam Semesta Dia Harus Pinter Dan Ketika Dia Bisa Menundukkan Alam Semesta Tashir Tashir Bisa Memuncak Kalau Orang Tidak Paham Tentang Pohon Kuatir Misalnya Kerubuan Pohon Kuatir Kena Kualat Danyang Pohon Terus Akhirnya Dia Kan Nyembah Pohon Tapi Begitu Dia Pinter Ngerti Teknologi Perkayuan Teknologi Kehutanan Teknologi Pohon Dia Bisa Menaklukkan Pohon Maka Dia Tidak Butuh Nyembah Pohon Orang Dulu Tidak Ngerti Gimana Caranya Menaklukkan Laut Tidak Ngerti Teknologi Kapal Seperti Sekarang Ngertinya Gedek Sama Perahu Kecil Kalau Ada Ombak Besar Habis Maka Sebelum Berlayar Dia Ngirim Sajen Ke Ngaira Rokidil Yang Punya Laut Nah Semakin Orang Pinter Semakin Dia Bisa Menaklukkan Laut Punya Teknologi Kapal Maka Dia Bisa Taskir Jadi Rasionalisasi Modernitas Itu Ketika Dia Bisa Taskir Dia Tidak Terikat Lagi Oleh Segala Hal Dan Satu-satunya Yang Bisa Mengikat Dia Sisanya Hanya Tinggal Allah Itu Teorinya Nurhalis Majid Sekularisasi Tapi Ujungnya Tidak Harus Sekularisme Meskipun Banyak Disalah Pahami Orang Dan Nurhalis Dianggap Mbahnya Sekularisme Di Indonesia Oke Jadi Sekularisasi Berarti Proses Menuju Sekuler Menuju Sekularisme Nanti Kita Lihat Prosesnya Kayak Gimana Ada Proses Yang Tarsial Ada Proses Yang Komplit Tarsial Itu Agama Ngurusi Agama Negara Ngurusi Negara Kayak Tadi Itu Sebenarnya Parsial Ada Yang Komplit Yang Komplit Itu Bukan Agama Dan Negara Tapi Privat Dan Publik Jadi Semua Nilai Itu Tinggal Dicek Apakah Itu Privat Dan Publik Tidak Cuma Agama Apapun Itu Yang Urusan Sendiri Sendiri Biar Diurusi Sendiri Apakah Saya Mau Sek Bebas Aku Arab LGBT Aku Arab Urusanku Yang Tidak Boleh Apa Ketika Nabrak Urusan Publik Publik Ada Normanya Sendiri Jadi Tidak Sekedar Agama Dan Negara Tapi Sekarang Privat Dan Publik Itu Berarti Sudah Complete Secularization Secularisasi Yang Complete Terus Saya Cepat Ya Prosesnya Coba Diidentifikasi Seperti Apa sih Kemudian Ketika Sekularisme Lahir Jadi Biasanya Bibit Sekularisme Itu Muncul Ketika Masyarakat Semakin Pintar Masyarakat Geser Dari Budaya Oral Ke Budaya Tulis Jadi Budaya Oral Itu Ilmu Ditransmisikan Lewat Kata Kata Riwayat Riwayat Ini Budayanya Budaya Oral Yang Ngerti Pengetahuan Yang Meriwayatkan Kalau Di Pesantren Biasanya Yang Dikasih Ijasa Yang Dikasih Ijasa Oleh Kiainya Dia Tidak Berhak Atas Pengetahuan Tapi Begitu Budaya Ini Berubah Jadi Budaya Tulis Itu Mulai Rasionalitas Pasti Muncul Oke Nah Apalagi Itu Tadi Kalau Bahasa Sekarang Namanya The Rise Of Education Semakin Orang Meningkat Pendidikannya Semakin Dia Punya Kesadaran Rasional Terus Nah Akhirnya Apa Semakin Kamu Pinter Lahir Tiga Ini Cirinya Sekularisasi Yang Pertama Dis Enhancement Of Nature Yang Kedua Disacralization Of Politik Dan Yang Ketiga De Consecration Of Values Jadi Dis Enhancement Of Nature Itu Membeb Nature Itu Alam Membebaskan Semua Pandangan Mistik Ilusif Imajinatif Tentang Alam Semesta Jadi Pandangan Pandangan Yang Sifatnya Tidak Rasional Tentang Alam Misalnya Besok Ini Ada Gerhana Matahari Nah Bagi Orang Orang Yang Belum Rasional Dalam Tanda Petik Nanti Kamu Jangan Ceramah Di Luar Gerhana Matahari Itu Karena Ada Raksasa Yang Makan Matahari Mulutnya Sebesar Apa Itu Matahari Jadi Gerhana Matahari Terjadi Karena Mau Ada Bencana Apa Karena Disenhancement Of Nature Persepsi Yang Illusif Tentang Alam Disenhancement Berarti Itu Semua Dibuang Terus Yang Kedua Desacralization Of Politik Jadi Urusan Politik Bebaskan Dari Sakralitas Kalau Politik Kamu Sakralkan Padahal Politik Itu Yang Menguasai Yang Menata Hidup Kita Jangan Jangan Kamu Ditindas Jangan Jangan Kamu Di Hegemoni Diam Saja Jangan Raja Itu Keturunannya Dewa-dewa Kayak Di Jepang Gak Berani Bantah Jangan Itu Masih Keturunannya Oh Itu Masih Orang Suci Oh Itu Masih Itu Susah Harus Didesakralisasi Politik Harus Full Jadi Urusan Duniawi Biar Kita Kontrolnya Gampang Mau Mengkritik Menjatuhkan Gampang Politik Ya Politik Urusan Dunia Yang Ketika Deconsecration Of Values Jadi Dekonsekrasi Itu Meng Apa Menyingkirkan Pemutlakan Pemutlakan Nilai Gak Ada Yang Pasti Benar Pasti Baik Pasti Sip Pasti Bagus Semuanya Sifatnya Tergantung Sementara Itu Deconsecration Of Values Ya di Antara Yang Punya Ini Kalau Di Filosof Antara Lain Nietzsche Jadi Dekonsekrasi Nilai Apapun Itu Sifatnya Pasti Tidak Mutlak Inikah Yang Paling Benar Ya Sejauh Yang Saya Tahu Inikah Yang Paling Baik Sejauh Yang Saya Pahami Begitu Itu Jawatan Paling Enak Kalau Mau Ngomong Tentang Values Terus Nah Ini Kita Ambil Dari Buku Yang Judulnya Secular City Tulisannya Pengarangnya Namanya Harvey Koch Dan Harvey Koch Inilah Yang Jadi Rujuannya Yang Saya Bilang Ladi Nur Kolis Majid Catatan Pertama Bedakan Sekularisme Dan Sekularisasi Kalau Sekularisme Memang Bertentangan Dengan Visinya Agama Tapi Kalau Sekularisasi Tidak Apa sih Sekularisasi Itu Kalau katanya Harvey Koch Sekularisasi Adalah Proses Membebaskan Manusia Dan Dunia Dari Kontrol Agama Dan Pandangan Hidup Metafisikal Yang Terutup Dikaris Bahwa Kata Kata Yang Tertutup Dan Mendorong Sebuah Pandangan Hidup Yang Terbuka Sesuai Anjuran Kitab Suci Kalau Harvey Koch Terutama Kitab Suci Bibl Karena Dia Kristen Kalau Dikita Berarti Al-Quran Apa Al-Quran Menyuruh Terbuka Ya Quran Kan Menyuruh Kita Mekden Menyuruh Kita Tidak Memutlakkan Pandangannya Manusia Kebenaran Hanya Miliknya Allah Jadi Jangan Mau Dibelenggu Oleh Institusi Agama Yang Metafisikal Dan Tertutup Karena Pemahaman Keagamaan Sekarang Ideologi Agama Apapun Itu Mungkin Salah Maka Harus Terbuka Dan Siap Diperbaiki Terus Menerus Maka Proses Rasionalisasi Modernisasi Dalam Beragama Itu Dilanjutkan Terus Saja Tanpa Harus Jatuh Pada Ideologi Namanya Sekularisme Kalau Sekularisme Itu Pandangan Hidup Yang Tertutup Jadi Yang Bukan Hanya Tidak Sesuai Tapi Juga Bertentangan Dengan Ajaran Agama Bahkan Dengan Sekularisasi Kalau Sekularisme Itu Nutup Kalau Tadi Kan Membebaskan Manusia Dari Kungkungan Agama Yang Membelenggu Karena Dogmatis Kalau Sudah Dia Jadi Isma Maka Agama Terus Menerus Harus Dinafikan Dan Ini Beda Sama Sekularisasi Katanya Rifeko Kalau Sekularisme Itu Jatuhnya Bisa Lama-lama Agamanya Hilang Karena Dia Dinafikan Terus Membelenggu Cara Berfikir Tapi Sekularisasi Itu Proses Proses Orang Beragama Secara Rasional Jadi Versinya Harvey Kok Beda Sekularisasi Sama Sekularisme Sekularisasi Itu Rasionalisasi Beragama Kalau Sekularisme Itu Ideologisasi Beragama Ideologisasi Dalam arti Ideologi Yang Lama-lama Mengecilkan Perannya Agama Semakin Kecil Semakin Kecil Akhirnya Habis Agamanya Oke Itu Katotan Pertama Katotan Kedua Katanya Harvey Glock Sekularisasi Itu Tahapan Tahapannya Ada Tiga Yang Pertama Pisahkan Antara Tuhan Dan Alam Bedakan Jangan Dicampur Kalau Tuhan Itu Sakral Kalau Alam Itu Profan Maka Kamu Boleh Mengelola Boleh Mendayakunakan Boleh Memanfaatkan Alam Semesta Sesuai Versimu Tidak Masalah Kalau Di Timur Kadang Tuhan Itu Alam Semesta Ini Itu Yang Bikin Kamu Agak Susah Mendayakunakan Alam Maka Pisahkan Tuhan Dan Alam Yang Kedua Pisahkan Agama Dan Negara Tadi Kita Sudah Banyak Ngomong Dan Yang Ketiga Pisahkan Antara Nilai Moral Dan Ajaran Agama Kalau Ajaran Agama Itu Sudah Institusinya Kalau Nilai Moral Itu Substansinya Potong 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 Itu Ajaran Agama Tapi Penghargaan Pada Hak Milik Orang Lain Penghukuman Agar Orang Tidak Menjarah Miliknya Orang Lain Itu Nilai Moral Rajam Itu Ajaran Agama Tapi Sistem Hukum Yang Bikin Orang Kapok Untuk Berzina Itu Nilai Oke Dan Ini Pisahkan Tidak Sama Maka Ganti Ajaran Agama Ganti Tafsir Agama Tidak Otomatis Kamu Keluar Dari Nilai Nilai Moral Agama Itu Versinya Harfi Kok Jadi Setelah Alam Dipisahkan Dengan Tuhan Agama Dipisahkan Dari Negara Nilai Moralitas Dipisahkan Dari Ajaran Agama Dari Situ Nanti Masyarakat Jadi Rasional Tidak Semua Dianggap Sakral Ada Wilayahnya Masing-masing Nah Itu Secular City Dalam Analisisnya Harvey Kok Masyarakat Itu Berkembang Dari Tribe Town Dan Yang Perakhir Teknopolis Tribe Itu Masyarakat Suku Kepenimpinan Keanggotaan Berdasarkan Keturunan Kalau Masih Ada Yang Kayak Gini Berarti Masyarakat Kita Masih Suku Sak Deso Itu Sedulur Kabue Itu Berarti Masih Masyarakat Suku Masih Ini Pak Deku Yang Sana Bulikku Yang Sana Pak Deku Yang Sana Buliknya Bulikku Jadi Sak Deso Itu Itu Berarti Kamu Masih Primitif Orang Asing Tidak Bisa Masuk Nah Nanti Terakhir Naik Jadi Town Kalau Sudah Town Orang Asing Bisa Masuk Hukumnya Dasarnya Tidak Lagi Adat Dan Tradisi Tapi Aturan Bersama Jadi Orang Masih Butuh Diatur Bareng Bareng Yang Ketiga Ada Naik Kelas Di Atas Itu Namanya Teknopolis Orang Sudah Bagus Semua Pinter Semua Canggih Semua Jadi Biarkan Berekspresi Sesuai Individunya Masing-masing Tidak Usah Terlalu Banyak Diatur Masyarakat Teknopolis Makomnya Kita Saya Tidak Tau Mungkin Indonesia Ini Masih Tau Belum Teknopolis Kalau Suku Tidak Layat Terakhir Mungkin Tidak Kita Indonesia Kan Lumayan Membaur Disini Aja Yang Hadir Malam Ini Mungkin Ada Dari Suku A Suku B Suku C Itu Berarti Kita Lumayan Tahun Tapi Mungkin Belum Teknopolis Kalau Teknopolis Itu Masyarakatnya Mandiri Divebaskan Disuruh Ngapain Dia Pilihan Pilihannya Selalu Rasional Itu Yang disebut Masyarakat Sekuler Sekuler Jadi Bagi Harvey Kok Kalau Ada Istilah Kamu Sekuler Ya Itu Justru Orang Itu Dikuji Tapi Kamu Sudah Bagus Kamu Sudah Rasional Kalau Di Indonesia Sekarang Kan Kebalikannya Sekuler Wah Kamu Tidak Kok Saya Tidak Sekuler Harusnya Kamu Seneng Oh Iya Saya Sekuler Sekarang Kebalik Kita Sekulernya Versi MUI Jadi Takut Kamu Dianggap Sekuler Sebenarnya Definisinya Harvey Kok Sekuler Itu Bagus Sebenarnya Kamu Mandiri Rasional Oke Cirinya Apa Peradaban Sekuler Itu Yang Pertama Mobilitas Yang Kedua Anonimitas Yang Ketiga Pragmatis Yang Keempat Profanitas Masyarakat Sekuler Itu Masyarakat Yang Mobile Tidak Lagi Mangan Noramangan Yang Penting Ngumpul Jadi Dinamikanya Cepat Dan Luar Biasa Itu Biasanya Ciri-ciri Yang Pertama Kalau Kalian Misalnya Di Jogja Setahun Terus Idul Fitri Pulang Ke Kampung Sudah Banyak Yang Berubah Sekarang Disini Kemarin Disini Kandang Ayam Sekarang Jadi 21 Kemarin Disini Apa Itu Berarti Mobile Sudah Mulai Sekuler Bahasa Modennya Sudah Mulai Maju Mobilitas Yang Kedua Anonimitas Anonimitas Itu Anonim Itu Kan Tambah Identitas Tambah Nama Maksudnya Apa Kamu Tidak Dikenal Dari Aspek Namamu Tapi Peranmu Fungsimu Jadi Kalau Ketemu Saya Halo Pak Dosen Jadi Bukan Namaku Fais Tapi Dosen Itu Namanya Anonimitas Orang Dikenal Fungsinya Perannya Tile Mahasiswa Kayu Mahasiswa Jadi Orang Tidak Peduli Namamu Siapa Yang penting Sekarang Kamu Mahasiswa Anonimitas Anonim Namamu Itu Tidak Penting Dia Cuma Label Peran Mu Aja Apa Yang Kamu Mainkan Apa Terhadapan Yang Anonim Yang Ketiga Pragmatis Jadi Orang-orang Sekuler Itu Tidak Bulet Tidak Terlalu Banyak Diskusi Tidak Terlalu Banyak Kembang Kembangan Kata Mikir Yang Abstrak Abstrak Pokoknya Target Apa Pengen Kaya Ya Kerja Pengen Istirahat Ya Tidur Pengen Pinter Ya Belajar Simple Nah Itu Cirinya Teknopolis Masyarakat Sekuler Itu Dia Pragmatis Pragmatis Itu Jalur Paling Singkat Untuk Memperoleh Tujuan Ya Itu Berarti Yang Jahat-jahat Boleh Enggak Pak Enggak Mungkin Karena Orangnya Sudah Rasional Mikirnya Sudah Panjang Kalau Kamu Ngambil Jalur Yang Jahat Ya Mungkin Tujuannya Sekarang Kena Tapi Dampaknya Mungkin Kontraproduktif Jadi Kamu Enggak Rasional Kalau Misalnya Biar Kaya Ngerampok Aja Maka Ngerampok Kamu Gak Jadi Kaya Malah Di Penjara Itu Orang Rasional Mikirnya Nyampe Kesana Jadi Pragmatis Gak Selalu Menghalalkan Segala Cara Definisinya Pragmatis Bukan Itu Pragmatis Itu Nyari Jalur Paling Pendek Untuk Ketemu Tujuan Ya Tetap Dengan Asumsi Asumsi Rasionalitas Dan Yang Keempat Profanitas Orang Sekuler Itu Tidak Gampang Meng Agama Agamakan Sesuatu Ya Kalau Di Indonesia Mengkafir Kafirkan Menyalah Nyalahkan Dari Perspektif Agama Segalanya Itu Profan Kok Pikiranmu Itu Profan Hasil Tafsirmu Itu Profan Semuanya Tidak Ada Yang Sakral Yang Sakral Kurannya Yang Sakral Allah Yang Sakral Nabinya Tapi Pemahamanmu Ekspresi Keberagamaanmu Itu Hasil Tafsirmu Dan Tidak Sakral Bisa Keliru Bisa Tidak Pas Tidak Sesuai Dan Kalau Kamu Ketemu Memang Keliru Ya Gantilah Perbaikilah Transformasilah Itu Gaya Profanitas Namanya Jadi Menyikapi Sesuatu Tidak Selalu Dengan Cara Mensakral Sakralkan Terus Itu Istilah Sekularisme Ada Istilah Seudo Sekularisme Mungkin kalian nanti Baca buku Seudo Sekularisme Itu Seolah-olah Sekular Tetapi Sebenarnya Tidak Misalnya Kalau disitu Kasus India Jadi Jadi India itu Mayoritasnya Hindu Minoritasnya Non Hindu Nanti Ada Beberapa Partai Politik Yang Mengklaim Dirinya Sekuler Kita Partai Sekuler Maka Yang masuk Ke partai Kita Tidak Harus Orang Hindu Islam Boleh Masuk Orang Orang Itu Sebenarnya Seolah Sekuler Sekuler Hanya Klaimnya Saja Hanya Untuk Merangkul Suaranya Minoritas Itu Namanya Seudo Sekularisme Sekularisme Pura-pura Ya mungkin Di Indonesia Kita bukan Partai Agama Kita Partainya Sekuler Jadi Semuanya Bisa Masuk Sebenarnya Platform Partainya Bukan Itu Cuma Dia ngomong Kayak Gitu Kenapa Biar Anggotanya Banyak Itu Namanya Seudo Sekularisme Pura-pura Jadi Sekuler Jadi Kalau Kalian Baca Buku Ada Istilah Sudosekularisme Berarti Dia Burak-burak Sekuler Oke Terus Ada lagi Istilahnya Habermas Namanya Post Sekularisme Kalau Filosofat Yang kontemporal Sueneng Dengan istilah Post Post Modern Post Sekuler Post Strukturan Oke Post Sekularisme Sekulerisme Berarti Kalau Tadi kan Agama Dipinggirkan Post Sekulerisme Itu Cabangnya Post Modern Bahwa Semua Ekspresi Semua Model Termasuk Keberagamaan Ekspresi Budaya Ekspresi Sosial Itu Boleh Dan Berhak Hidup Tidak 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 Ada yang dipinggir-pinggirkan Dianaktirikan Kayak tadi Ketika masyarakat mengalami sekularisasi dan sekulerisme itu kan orang mendewakan rasionalitasnya Kemudian menganggap agama itu hanya supranatural yang tidak masuk akal Tapi post sekulerisme mau bilang ya agama itu ya masuk akal cuma dia punya nalar sendiri Setiap orang berpikir ya punya gaya sendiri setiap horizon sosial agama ya punya gayanya sendiri jadi masing-masing berhak hidup Boleh hidup Tidak ada yang boleh dipinggirkan Tidak ada yang boleh didiskriminasi Nah itu pikiran semacam ini namanya post sekularisme Ringkasnya post sekularisme post modernisme sebenarnya mau bilang Kauabeh itu benar Semuanya benar sesuai konteknya masing-masing Islam ya benar menurut orang Islam Klisten ya benar menurut orang Klister Ahmadiyah itu benar menurut orang Ahmadiyah Dan semuanya boleh hidup Tidak boleh ada yang menang-menangan Apalagi mendiskriminasi Menyusah-nyusahkan yang lain Nah itu cara berpikir ini menjadi modus di era post modern termasuk post sekularisme Antara lain yang punya teori ini adalah Habermas Alhamdulillah sudah selesai sekularisme Ya paling tidak malam ini kita sudah dapat gambaran Seperti itu loh sekularisme itu Bahwa kalian setuju apa tidak setuju kemudian itu urusanmu Tapi setuju tidak setuju itu kan sekarang sudah punya dasarnya Sudah mengerti Kamu mau ikut MUI apa tidak Sikapmu ambillah sendiri dengan pertimbanganmu sendiri sesuai kebijaksanaanmu sendiri Ya itu post sekularisme Minggu depan kita nambah satu lagi untuk ideologi Kita ambil sosialisme Sebenarnya sosialisme itu bisa 4-5 pertemuan sendiri Tapi kita jadiin satu aja kita rikas Sehingga penting ngerti karpe sosialisme itu seperti apa Dengan segala cabang-cabangnya model-modelnya Karena sosialisme adalah ideologi yang modelnya paling banyak Variasi implikasi teorinya banyak macam-macam Termasuk di Indonesia ada marhainisme Ada leninisme, stalinisme, marxisme, sindikalisme Banyak itu sosialisme Paling tidak minggu depan kita tahu gambaran-gambarannya Oke Saya kira itu untuk malam ini Saya akhir sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh